Untuk men-support channel belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar, sekarang kita akan belajar mengenai settingan kecepatan dobel klik dan klik lock Sebelumnya kita harus ke settingan control panel, kita tuliskan di start menu Control Panel Setelah itu kita pergi ke mouse disini, dan sekarang kita minimalis Sekarang kita berada di mouse properties Disini yang pertama kita pelajari adalah double click speed atau kecepatan double click, kecepatan klik dua kali Seperti ini Dimana disini terdapat bacaan yang langsung kita artikan, klik dua kali file folder kalian untuk menguji settingan kalian Dan jika folder tidak terbuka atau tertutup, kalian bisa coba menggunakan pengaturan yang lebih lambat Tentunya disini dalam penggunaan double click hanya terdapat dua pilihan Pilihan yaitu pilihan lambat dan cepat Disini jika kalian memiliki settingan double click yang sudah kalian setting, disini terdapat 11 titik Dimana settingan awalnya atau settingan defaultnya adalah 7 titik Disini sekarang kita akan mencoba ke settingan slow atau lambat Dan kita klik apply Dan sekarang kita lihat disini, kita coba Kita coba double click Satu Dua Satu Dua Dan sekarang kita sudah menggunakan settingan double click lambat Tapi bukan berarti kalian bisa menunggu dan kalian klik lagi Tetap ada batasan waktunya Dan sekarang kita coba yang paling cepat disini Kita apply Kita klik Satu Dua Satu Dua Satu Dua Satu Dua Harus lebih cepat Seperti ini Ini adalah settingan double click yang paling cepat Kita kembalikan lagi ke 7 titik atau pengaturan awal Disini Sekarang kita klik apply Yang berikutnya adalah settingan klik lock Atau yang disebut klik tahan Seperti ini Seperti ini Sekarang kita lihat disini klik tahan Seperti ini Dimana disini Dimana disini terdapat tulisan yang tentunya kita langsung artikan dalam bahasa inggris Artinya memungkinkan Memungkinkan kalian untuk menyorot atau menarik Lakukan drag Disini Disini Kita tekan mouse nya Dan setelah itu Dan setelah itu kalian bisa melepaskannya Dan secara otomatis Mouse kalian akan mengunci Atau dengan kata lain Tombol klik kirinya akan mengunci Jadi kalian tidak perlu selalu menekan tombol klik kirinya dalam menahan atau melakukan drag file kalian Dan tentunya untuk membatalkannya kalian tinggal mengkliknya kembali Seperti ini Sekarang kita lihat disini Kita tahan terus Dan sekarang kalian bisa melakukan drag and drop Hanya seperti itu saja Dan tentunya disini terdapat settingan Dimana disini Settingannya artinya adalah Menyesuaikan berapa lama kalian perlu menahan tombol mouse atau drag file sebelum klik kalian di kunci Tentunya disini Settingannya hanyalah short dan long Pendek atau panjang atau sebentar dan lama Hanya seperti itu saja settingannya Tentunya disini kita klik ok Dan kita klik ok kembali Kita tekan Dan mengunci Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.